Intro Kalau punya anak laki dan anak perempuan itu memberi tahu sesuatu harus berdasarkan kerja otaknya Itulah makanya sekarang ada namanya istilah Neuro Parenting Pola pengasuhan berdasarkan kerja sistem otak dan sarafnya anak kita Kalau punya anak perempuan, nah ini bayang ya, perhatikan baik-baik Mau umur berapapun dia sampai umur berapapun Kalau anak perempuan sedang bicara atau ngobrol sama kita, sama ibunya, atau sama orang tuanya Tolong lihat mukanya atau lihat wajahnya Ya, pantang anak perempuan bicara, ibunya juga pegang gadget dan tidak lihat dia Itu dia akan marah sekali Walaupun masih TK Ya, kalau dia ngomong terus kita pegang gadget, terus kita tidak dengar, kita suruh ulang lagi Apa dia bilang, sudah lewat Ya, karena anak kita sudah milenial yang angkatan kedua, angkatan ketiga, angkatan empat Atau sudah mungkin kita nasi Z Ya, jadi kalau anak perempuan bicara, ini ingat baik-baik nih Apalagi nanti dia sudah mens, hati-hati Ya, harus lihat wajahnya Walaupun ibu penting banget, ya, bales WA, ibu harus minta izin dulu Sebentar ya, nak, ibu minta satu detik, satu detik Ya, kenapa bun, ibu, bunda bales WA ayahmu dulu, satu detik, satu detik Nah, baru simpan Kenapa nak? Nah, ngomong Walaupun mungkin ibu tidak tahu dia ngomong apa, pokoknya lihat saja mukanya Oh ya Pas dia pergi, ibu bilang, apa dia ngomong ini? Ya, itu dia Kenapa? Karena memang anak perempuan senang lihat wajah Tapi kalau anak laki, bu, anak laki gak suka dilihat wajahnya Anak laki lebih senang lihat benda Ya, anak laki senang lihat benda Ya Anak laki senang lihat benda bergerak Dan anak laki senang menggerakkan benda itu Siapa yang anak lakinya masih TK gitu? Gerak-gerak terus dia? Udah gak usah marah, kalau ada anak laki gerak-gerak Ya Allah, laki banget Karena memang otaknya laki-laki itu bergerak dan senang benda Ya, jadi kalau bicara sama anak laki Gak usah paksa dia lihat muka bunda Lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda Itu sangat keliru itu Saya juga dulu salah teman-teman Saya juga dulu salah ya Karena ilmu tentang ini baru masuk Indonesia 2006 Saya waktu punya anak, sudah dokter Suami juga dokter Tapi kami belum belajar tentang ini Ya, makanya kenapa ilmu itu harus di-upjudian terus Ya, jadi kasihan anak saya yang pertama Lanang tuh Saya kalau bilang sama Lanang Lanang, ibu mau bicara Terus dia gini Iya, ibu Pas dia lihat saya, saya lihat matanya Mata ketemu mata, dia gini gayanya, ibu Dulu saya belum tahu ilmu ini Saya marah, kan? Yang sopan Lanang kalau bicara Lihat muka ibuna, lihat muka ibuna Pas lihat muka saya, saya Jadi setengah jam cuma Lihat ibuna, lihat ibuna, lihat Sengah jam Gak ada nasihatnya Emang komunikasi efektif Lihat wajah atau lihat mata Tapi tidak berlaku pada laki-laki Ya Artinya apa? Kalau kita bicara sama anak laki Kalau kita lihat wajahnya Pasti dia gak lihat kita Kalau ibu-ibu mau lihat Mau anak laki lihat kita Ya, kita Tunduk dia Apa? Kita bikin kertas Saya, karena anak banyak Ya, negur 1, 2, 3, 4 Itu harus teratur Dan ada kertasnya Jadi anak pertama Waktu saya tegur Lanang Ibu minta Tulis di sini Lanang, ya Rapikan tempat tidur ya Atau lipat selimut Saya tulis begini Waktu saya tulis sambil nulis segini Pasti anak laki lihat muka ibunya Ya Tapi kalau ibu memang mau bicara Lihat muka anak Anak laki maksud saya Dan dia tidak lihat ibu Gak usah marah Ngomong aja bu Dia dengar Cuman ngomong sama laki-laki Gak boleh banyak-banyak topiknya Dan jangan berganti-ganti Laki-laki gak bisa Lebih dari satu topik Kalau kita ngomong Jangan kena anak laki Bapaknya juga Bapak-bapak itu tersesat Kalau ngobrol sama dua ibu Kenapa? Topiknya ganti-ganti Contoh ya Saya kasih tau ya Saya bilang sama suami saya Mas Ya Saya antar anak-anak sekolah dulu Abis itu saya ada seminar Abis itu saya drop baju-baju Tempat laundry mas Nanti saya ke rumah sakit Ada pasien Eh mas Tadi sore ada temenmu Telepon Apa kata suami saya? Apa? Tukang laundry telpon saya Karena Kita bicara Dalam satu kalimat Ada topik lain Laki-laki gak bisa Laki-laki memang Kalau cari jalan ya Dia bisa lewat cari jalan Tikus Dia tidak tersesat Tapi bicara sama perempuan Sering tersesat Jadi kalau bicara sama anak laki Sayang Baju kotor Taruh sini ya nak Sudah satu Terus tanya dia Paham nak Iya bu Cukup Kita selama ini Sudah ngomongnya satu jam Topik ganti-ganti Kita tanya dia Ngerti nak Iya bu Coba ulang tadi Ibu bilang apa Suruh ulang anak lakinya Maka anak laki bingung bu Maka mukanya dia begini Terus ibunya so tau Pasti gak denger kan Tadi bunda bilang apa Makanya anak laki sering terzolimi oleh ibunya sendiri Karena kita gak tau tentang kerja otak laki-laki Paham ya Nah ini dulu nih Kita ngomong soal punya anak laki atau perempuan Ya Allah Terus apa lagi bu Laki-laki tuh matanya Matanya beda sama kita Mungkin teman-teman pernah denger youtube saya ya Ada yang pernah denger youtube saya Ya gak apa-apa kita ulang ya Ini mohon izin versi live Ibu kalau diunang-ulang makin paham ya Laki-laki tuh Beda sama perempuan Perempuan kalau kita lihat lurus Masih bisa lihat kanan-kiri Coba teman-teman lihat lurus tuh Masih bisa lihat teman di sebelah kanannya Masih bisa lihat teman sebelah kirinya Laki-laki gak bisa gitu Ya Sudut mata perempuan lebar Tapi ke depannya pendek Laki-laki Sudut matanya ke samping kiri kanan sempit Ke depannya panjang Ya Ini Kenapa ini? Karena ini perbedaan retina mata Apanya yang beda Allah menciptakan Di retina mata itu ada namanya sel kerucut Sel kerucut Sel kerucut Retina mata perempuan lebih banyak Namanya juga kerucut kan Lihat ke depan masih bisa lihat kanan-kiri Sel kerucut mata laki-laki di retinanya sedikit Ya Ini yang jadi berbeda Sebetulnya untuk apa? Ini sebetulnya Allah sudah mempersiapkan kita ibu-ibu Untuk bisa menjaga saran Ya Baik kembali disini Jadi sudut mata perempuan bisa lihat kanan-kiri Coba teman-teman yang perempuan aja ya Bapak-bapak gak usah ya Cuman satu ya pak Tangan kanannya begini ibu Angkat tangannya ibu Ibu-ibu semuanya Semua perempuan yang ada di daunan ini ya Sejajar muka ya Sekarang saya minta Coba lihat jari tengah Sekarang matanya tetap jari tengah Sekarang saya tanya Apakah masih bisa lihat teman yang duduk paling kanan? Masih bisa lihat teman yang duduk paling kiri? Laki-laki gak bisa gitu Tapi jangan juga ibu paksa nanti di rumah Ayah ayah gini deh Gini deh gini deh Gak usah Ketahuan ibu yang anda pengen tes dong Gak usah bu Kenapa? Ini penelitiannya ada di dua tempat Satu di Institut Psikiatri London Dan di University California Florida Ya udah kita ikut aja peneliti itu ya Nah ini Ternyata Ternyata baru diambil hikmahnya apa Perempuan ini memang pandai menjaga sarang Ibu pernah gak? Ibu masak Matanya dimasakan Ada orang datang ibu tahu? Siapa tuh? Matanya dimasakan loh Ada orang datang ibu tahu Pernah gak ibu? Maaf waktu nyusuin anak Mata kita di anak Ada tikus lewat ibu tahu tuh? Ya Allah tuh tikus Kenapa? Karena sudut mata kita ya Lebar Laki-laki gak begitu nih Laki-laki ini Memang Allah ciptakan Ya matanya untuk berburu di luar Makanya disebut mata hunter Mata berburu Laki-laki memang tugasnya mencari nafkah di luar rumah memang Ya Zaman dulu orang mencari Ya mencari berburu nafkah kan di hutan Kalau sekarang kan antara gedung Ya makanya antara gedung itu naik motor kan Naik mobil Itu termasuk mata berburu itu Makanya Dari jauh tuh laki-laki sudah bisa lihat tempat dimana dia akan tujuh Betul? Saya pernah jalan sama suami ya Suami saya bilang gini Udah mau sampai tempat Itu dia tuh Gedungnya udah kelihatan Saya gak lihat loh bu Pernah ibu gitu Karena kita pendek Ya Laki-laki panjang Dan Kalau siapa nanti sudah besar anak laki-lakinya bawa mobil Atau suami bawa mobil ya Laki-laki Siapapun laki-laki itu Kalau dia sudah bawa setir Baik setir mobil Maupun setir motor Itu hormon testosteron meningkat Dan dia jadi laki-laki banget itu Apalagi Kalau dia mau ngeput Karena matanya lurus Itu jagonya dia bu Gak usah ibut ibu Karena banyak suami-suami mau ngeput ibu-ribut apa Awas 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 Itu gak suka bapak-bapak bu Gak suka sama sekali gak suka Apalagi nanti kalau anaknya sudah bawa mobil bu Ya Kalau nanti anak sudah bisa bawa mobil Ibu bawel terus kalau dibawa Besok-besok aja gak mau ikut lagi Dia gak mau antri ibu lagi Ya Kenapa? Karena memang jagonya laki-laki Kalau ibu ya Khawatir ibu udah tidur aja deh Sampai di rumah Kalau perempuan bawa mobil Pasti selalu melihat kiri-kiri kanan Itu perempuan Ya Dan laki-laki ini jagonya Oke Karena memang ini untuk Disetting untuk kerja di luar sana Jadi masalah apa Kalau laki-laki dalam rumah Cari barang Kunci mana kunci-kunci Saya lihat di sini kunci Padahal di samping sini bu Siapa yang anak lakinya Kalau cari barang Pasti gak dapat Ada Ini anak saya bu Ibu bayangin ya Ibu anaknya cuma dua ya laki ya Saya empat tuh bu Dulu belum tahu ilmu ini Apa yang terjadi Kalau cari seragam Bu Seragam aku mana bu Dia lihatnya lurus Padahal digantung di sini Dan ibu-ibu seluruh dunia sama Kalau marah Ini Makanya cari pakai mata Bu Laki-laki Kalau ibu bilang cari mata Dia cari pakai mata Dia tersinggung bu Kenapa? Karena sesungguhnya sudah pakai cari pakai mata Cuma dia lurus Apalagi anak laki Pagi-pagi Ibu marahin kayak gini Masuk sekolah Pelajaran dari bapak ibu guru Gak masuk Ya Jadi gimana dong bu Aisyah Dia cuma nyari-nyari Pada di sampingnya Ya udah bantu aja Kalau perlu gak ngomong Ini loh sayang Bisa bu Susah ya Susah ya Pengen ngomong ya bu Tapi kalau ngomong Keluarnya cari pakai mata Baik Kalau ibu gak bisa gak ngomong Boleh gak ngomongnya diganti Ya Bukan lagi cari pakai mata Itu bikin tersinggung Inilah sayang Ya Allah Mata laki-laki banget Itu lebih baik Daripada cari bagi mata Cari dulu Ibu tahu gak Saya di rumah pagi-pagi dulu Bertengkar gara-gara apa Suami Buka kulkas Telur mana telur Telur dimana bu Samping Bayangin satu suami Empat anak laki Gara-gara cari telur Gak lihat karena di samping Saya pernah lari-lari Ini loh mas Apa dia bilang Kok ada Emang ada Makanya supaya gak ribut Cari-cari telur Sekarang telur separoh Saya taruh depan Pas dia buka Ada telur Kalau telur Pentega Telur Terus susu Yang selalu laki-laki cari Pagi hari Taruh depan bu Karena memang laki-laki Matanya lurus Itu juga Kalau kita janjian Sama suami Ayah aku depan H&M Uh pas dia lewat Ayah Dia gak lihat Dia jalannya lurus Dia cari kita Di depan Padahal kita Di samping Pernah ibu begitu Siapa Siapa anak lakinya Di sini Kalau ibu jemput Ibu gak boleh masuk dalam kan Ibu liat dari luar kan Pas dia lewat kan Abang Abang Itu anak Pasti dimobil Dimarahin ibunya tuh Abang gimana sih Bunda panggil gak jawab Apa dia bilang Kapan manggil Karena emang gak liat Boleh kalau jemput Anak laki dan dia Tidak liat Gak usah dimarahin Kenapa Karena emang gak liat Saya kalau janjian Sama suami dan anak laki Cari inisiatif sendiri Mas Aku ke depan KFC Uh pas dia lewat Panggil gini percuma Kita cekat dari depan Iya Itu suami saya Sering kaget Lagi jalan Ih astagfirullahaladzim Kamu dari mana Dari samping Ini harus paham nih Kalau gak bertengkar terus Gara-gara ini Dan laki-laki tersinggung Coba Dia juga gak ngerti Kalau otak matanya kayak gini Ya Makanya zaman dulu Pernah inget gak Bu Waktu kita masih muda Waktu SMP SMA gitu Pas kita jalan Melintasi lapangan basket kan Kita ngeliatnya ke depan kan Kita tahu ada yang ngeliatin kita Itu perempuan Itu perempuan Itu perempuan Laki-laki gak tahu Dia tuh laki jalan aja Nanti temennya baru bilang Ada yang ngeliatin dia gini Mana Gitu Makanya sama suami itu Gak bisa kode-kode Saya pernah suatu ketika Di satu pesta Pestanya standing party kan Terpaksa kita makan berdiri Saya hadap sana Suami saya hadap sini Sementara makan Tiba-tiba Yang punya pesta Ada di samping sama suami Samping kirinya Saya bilang kiri sama suami Ya Itu di samping itu ada Yang punya pesta Suami saya gini loh Yang mana Jangan nengok Jangan nengok Dia gak bisa liat bu Karena matanya lurus Makanya dia Yang mana Muka itu orang sini Ya rasa Mena kayak gitu ya Iya Makanya Laki-laki itu suka bingung Saya ini salahnya apa Katanya Ya ini yang harus dipahami Anak laki Tidak suka Dipermasalahkan Matanya Ibu-ibu siapa yang sering Diajak suaminya makan berdua Di luar rumah Tanpa ada anak-anak Ada Kalau ibu diajak makan Sama suami Cuman berdua saja Jangan duduk Samping suami Percuma ibu cantik Dia gak liat Dia malah liat Ibu yang di meja depan Karena gak ada orang disini Itu juga gak sengaja Itu juga gak sengaja Lagi makan Angkat kepala Eh ada ibu itu Karena pas di depan suami Kita di sampingnya liat Marah Makanya di depan Kecuali makan sama anak-anak Kita boleh di sampingnya Anak ada di depan Ya Tapi kalau cuma berdua Di depan Mata laki-laki itu lurus Ya Dan laki-laki tidak suka Ditatap matanya Atau wajahnya Jadi kalau suami lagi ngomong sama kita Kita jangan liat dia Kita purat-purat nunduk Jadi gini ayah Itu cantik banget tau Sebagaimana waktu kita dilamar dulu Ya Waktu dilamar kan gitu kan Jadi maunya kapan Lihat terserah abang aja Kan gitu kan Kita nunduk ke bawah Makanya mereka seneng liat muka kita Tapi kenapa setelah menikah Kita ngomong liat-liat terus Ayah tau gak Uang sekolah sekarang naik Udahlah ngomong yang liat matanya Kita ngomong uang sekolah Itu suami pasti melengos tuh begini Padahal bukan dia Senggak suka sama kita Dia gak kuat ditatap matanya Sampai sini sepakat dulu ya Ya Sedini harus tau laki-laki dan Perempuan Paham ya